Intro Gebiar Mantul kembali hadir di tengah masyarakat kali ini dilaksanakan di wilayah Puskesmas Jati Uwung dan Manis Jaya yang dipusatkan di halaman YONIF 203 Kecamatan Jati Uwung, Kota Tanggerang 20 Desember 2019 Intro Gebiar Mantul merupakan program inovasi dinas kesehatan untuk melakukan eliminasi tuberkulosis dan HIVS yang dimulai dengan senang bersama pemeriksaan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan gula darah dan penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIVS Kegiatan Gebiar Mantul ini adalah kegiatan inovasi dinas kesehatan untuk melakukan eliminasi tuberkulosis dan HIVS Kegiatannya sebetulnya serentak setiap hari Jumat atau hari Sabtu di 36 Puskesmas Hari ini Puskesmas Manis Jaya dan Puskesmas Jati Uwung melakukannya betul-betul kerjasama kerjasama dengan lintas sektoral yaitu dengan YONIF 203 kemudian dengan perusahaan dan pesertanya sasarannya hari ini cukup banyak ya lebih kurang 500 tadi kata dokter Koko kepala Puskesmas Manis Jaya Dirinya juga menambahkan tuberkulosis dapat disembuhkan dengan pengobatan selama 6 bulan dan paling lama 12 bulan Sedangkan untuk HIVS dapat mengunjungi kelima lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah Kortanggera Untuk di Puskesmas, untuk di Gebiar Mantul ini sebetulnya Gebiar Mantul ini adalah kegiatan Kegiatan Puskesmas di luar gedung Kalau di dalam gedung sebetulnya Puskesmas bisa melakukan penyuduhan terhadap pasien-pasien yang datang dia melakukan penyuduhan tentang HIV dan tuberkulosis Sama saja kalau ada pasien yang batuk-batuk lebih dari 2 minggu atau mungkin secara sukarela pasien tersebut periksa ke Puskesmas itu bisa juga dilakukan deteksi dini sama dengan Gebiar Mantul yang dilakukan outdoor ini Untuk menciptakan T-Zero yang digalakan oleh pemerintah Kota Tanggerang Kecamatan Jati Uwong terus melibatkan para kader kegiatan posyandu dan poswindu untuk mensosialisasikannya Termasanya Pempaian dengan kita bersosialisasi dia hanya terkulari oleh jarum yang sama digunakan dengan penderita kita bersosialisasi dengan pasien itu sepatas memang kita bermasalahkan ini penyakit memang tidak bisa disembuhkan tapi tidak sedampang menular di dominasi kaum ibu kebelian mantu diapresiasi oleh wakil tetua persik ranting 4 di karici yang sulit melakukan pengecekan semoga tidak ada yang diperiksa bahwa ibu-ibunya dengan hadirnya gebel mantul diharapkan dapat meminimalisir angka tuberkulosis dan HIV-S di kota Tanggelang jangan tengok cekkan sedimu mungkin dan meliputan Tanggelang TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati